ini kita berjuang dengan orang yang berjuang dengan Allah jadi orang yang berjuang ini tidak butuh pengakuan orang yang berjuang dengan Allah ini tidak butuh pengakuan yang penting kita pada jalur yang benar, orang maksiat ajak-ajak sholat terus, ajak-ajak bangun masjid terus, urip-urip masjid terus, urip-urip madrasah diniah terus orang yang berjuang dengan Allah ini, aku bisa mengganggu ilmu sepur ngerti ilmu sepur ilmu sepur ini aku yang kary ditinggal yang ngalang-ngalangi diterak soalnya orang berjuang ini tidak mengganggu ilmu sepur rinduan nasi, ghoyadun latudrak yang berjuang, kok kabeh orang setuju? orang mengarah petuk sampai mati jendengi orang pendapat, ya mesti ada yang setuju, ada yang orang setuju orang berjuang, yang penting apa? orang maksiat lakoni mengganggu ilmu sepur ini kanji nabira butuh pengakuannya orang kafir Mekah diakoni Allah dewi inna arsalna kabil haki bashirau wanadhirau wala tusaluan ashabil jahim kalau aku mau ditanggleti resepnya berjuang ini aku tidak apa ya? aku tak jawab, yang penting aku mendukai keyakinan lakoni ilmu sepur lu, kok ilmu sepur? yang kary ditinggal ini ngalang-ngalang itu terang soalnya ini luruti karepe orang akeh orang arah bodoh mesti ada yang ngeri sering ada yang gandul-ganduli kadang orang setuju ngalang-ngalang bismillahirrahmanirrahim dulu para ulama tentang jihad ini ku ikhtilaf luar biasa di Indonesia ini ku si ji pendapatnya lah orang-orang bojak perang ngurusi ngusir Londo yang mati pirangnya orang Londo yang ada apa yang ada apa maksudnya yang ada negara pemerintah ini dipegang Londo orang-orang yang berbentuk tapi orang yang berbentuk di tanah air ini kok yang mau dipimpin dari orang ini? apa yang ada mereka lalui semena-mena terhadap pajak sehingga orang yang berbentuk atau orang yang berbentuk itu yang berbentuk akhirnya jihad itu dulu ikhtilaf diantara para ulama akhirnya terus wis diputuskan akhirnya terjadi yang jenisnya apa resolusi jihad alasannya alasannya kalau orang berjuang paling mati seorang yang berbentuk tapi ngurubah seorang yang berbentuk demi nyelamat ratusan juta manusia anak putu ini aku nyelamat ini menimbang anak putu ini seorang yang dijajah orang tahu merasa kemerdekaan bismillahirrahmanirrahim pun aku menyenangkan di ruwaw dahwi Allah di ruwaw kanjeng Nabi jika gue golek ridho ini menungso kabeh orang ngerah iso sampai mati menyenangkan orang ngerah iso orang ngerah iso jadi pemimpin kok ingin disenangkan terus orang ngerah iso aku ini aku berbentuk awal-awal yang berbentuk yang berbentuk ini orang ngerah cocok aku terus ngelok aku berbentuk aku berbentuk aku berbentuk terus aku sepakat ternyata aku tidak aku 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 ditutupi aku mulanya aku 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 berbentuk berbentuk orang ngerah orang ngerah orang itu tanda dari pemimpin syarat mutlak dari pemimpin aku juga tapi orang ngerah orang ngerah itu tanda pemimpin yang besar yang orang ngerah jika orang ngerah yang orang ngerah yang orang ngerah itu memang pemimpin besar itu syaratnya banyak yang mencintai dan banyak yang mencaci kalau tidak 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 kita banyak pemimpin itu mempunyai tidak mencaci ketika memimpin itu keputusan tidak 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 masing kontra, maknanya kalau kita banyak dicintai orang itu tandanya kita pemimpin kalau kita banyak dicintai orang dan dibenci banyak orang itu tandanya kita pemimpin yang besar kan jeng Nabi langsung dikuat Allah, inna arsalna gabil haqi bashirau wanadhirau, wong kafir kafir mekah, oleh gak percaya karo kue Muhammad, tapi aku sebagai pengiran ngutus kueku kanti kebenaran bashirau wanadhirau ini ada orang kelabun rokok jahim sehingga aku tidak ada pita kona walang tardo ankal yahudu walang nasara hatta tatta bi'amil latahum tul inna hudallahi walhuda walainit aba'dah ahwa'ahum ba'dah aladhi jaa'aka minal ilmi ma'alaka minallahi min waliyyuh walainasir walantardo ankal yahudu walainasara hatta tatta bi'amil latahum wong-wong yahudi wong-wong nasroni orang bakalan ridho ning sampeyan sampe sampeyan mengikuti agama mereka orang-orang yahudi dan orang-orang nasroni tidak akan rela sebelum kalian mengikuti agama mereka bapak ibu ayat niki kanggu warning kanggu eh pengati-ngati kulonjeningan sedoyo sampe hari ini pangapunten misionaris orang-orang yahudi dan misionaris orang-orang nasroni terus bergerak sampe hari ini piye carani wong-wong islam iku podo gelem murtad tapi innal huda hudallah gusti Allah juga menggerakkan para da'i-da'i menggerakkan orang-orang yang berjuang untuk mengajak kepada agamanya Allah bapak ibu pangapunten nopo malih naik musim bencana masya Allah jadi perang identitas ini luar biasa kulopas wayah gunung semeru meletus ini kok sempat beberapa hari empat hari tenglumajan menyaksikan piambak roti mawon jenengi agomo enten simbul simbule nek simbule islam jenengi islam simbule kristen simbule kristen simbule buahnya karena lemah sekali kadal fakru ayakuna kufron wong nek wis kenek bencana omah orang duwe duit orang duwe maka akidah bisa tergadaikan makanya kuduni wong islam ya bergerak zaman rien gunung kidul ini ku islam sedoyok kalau nanti menempuh perjalanan aceng tengriau dijak rencang mampir gunung kidul jemput tiang pengapunten satu kampung bapak ibu murtad murtad sedoyok kalau padus padasan padasan kanggi wudu isya ini ku tangklet tangklet wah wong ini sudah murtad kabe pak mampir mampir murtad mampir mampir murtad ini aku mati aku mati aku mati aku mati aku mati asal usulnya beripun ternyata bencana pacak tahun puluhan tahun 80 atau tahun 90 ini ku orang-orang islam tidak bergerak ke sana agam mulia bergerak ke sana dong miwangi dong ngkai panganan tapi syarat itu murtad walantar doang yahudu walan nasoro haddad tapi amil tahum tapi juga di sebagian besar daerah banyak yang masuk islam kampung kristen kampung kristen tapi hari ini 85% mu'alaf pun islam sudah ya sehingga islam itu kantun 15% tapi ngomong tidak ada kampung kristen aku senang disebut kampung kristen aku menyebut kampung mu'alaf tapi tidak oleh pejabat pemerintah akhirnya rapat disebut kampung kristen bukti ini 25% islam disebut kampung mu'alaf wong-wong yoratrimo akhirnya terus disebut kampung toleransi ini cocok kampung toleransi tengah tidur tengah 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 bingcing tengah 2 september 3 september koloni li'i santri tengah kalimantan tengah tengah sukamarang kecamatan permata kecubung masyaallah disana mu'alaf luar biasa keranten akeh alumni pondok pesantren yang terjun ke pelosok-pelosok barokai santri yang disani rapat tepayu nyantri kawicilik tenggen kulo yang mayang kawis terus mondok teng langitan buat tempat suwe coroni mayang kawis jika kalah karu aku jika kalah karul li'an akhirnya buruh tengah kalimantan barokai buruh tengah kalimantan selamat yang kata masyarakat ngantri berkata berkata jaman masjid kulo meresmikan kulo bayang bangun masjid kuyo ngantulan nge jibulim bangun masjid terima umat dicagai terus geladat nge masjid tapi luar biasa kulo poli nge sing mu'alaf inggal nge kalih hatus ya rong atus wong alaf tapi tak ulang sholat tapi rong sholat lak ne hobo lage mblondeng rong rukuh nge kulom beto rukuh rong atus beto sarung rong atus beto jilid al-abr nikus setunggal atus paket berarti 600 buku kulop beto tanggal luru tanggal telu soalnya masyaallah diulang sholat turun sarung nge nge takmir masjid jeneng kecatat munuh sholah sarung apa jeneng sarung apa jeneng 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 kecatat di balik desa sarung jeneng kecatat di masjid sarung lening kono apa ngangguh sarung kengelan satu sisi orang-orang yahudi orang-orang nasroni terus kepingin bicara Islam murtad tapi satu sisi innal huda huda Allah satu sisi gusti Allah ngekei petunjuk nengone wong wong lah makanya ngeten ini kulon jeneng kudu pinter perang identitas mobil tulisannya masyaallah oh identitas kita muslim anak jeneng nge-sambet anak fatimah zainab muhammad khairul rohzikin sak fitur identitas lane anak mubok jenano antonio identitas hilang padahal kita itu perang identitas mejet jegawai kubah identitas semua identitas supaya awak ngerti oh awak bangga karo keislam nama pertama mulai jeneng kudu islam ini ada muhammad ahmad fatimah zainab sampai identitas kita ini hilang anak wujud jenak nama antonio albet roberto loh loh anak sopung identitas nama identitas yang kita pakai pece sarung menutup aurot identitas yang kita pakai orang yang macam itu identitas kita dua mobil tulisannya masya Allah tabarok Allah oh islam dua mobil tulisannya gagal wayo identitas terus klub dua mobil tulisannya gagal wayo tak tahu moco sampai mobil tulisannya gagal wayo identitas kita tunjukkan bahwa kita bangga dengan keislaman kita innal huda huda Allah wala initabata ahwa ahum ba'dal ladhi jaa akamina la ilmi malaka min allah min wali wala nasir seandainya engkau mengikuti kesenangan mereka kesenangan orang-orang yahudi kesenangan orang-orang nasroni setelah datang kepadamu pengetahuan tentang kebenaran wala yang mengerti islam dituntun dalam yang benar ini lah kok melu yahudi melu nasroni maka bagimu tidak ada yang bisa menolong tidak ada yang bisa menguasai dari siksanya Allah tidak ada yang menolong ini makanya panggap ini tidak saya menolong dengan mengajikan kitab irsyadul ibad ini banyak ucapan ucapan atau perilaku yang menyebab murtad makanya jaga identitas keislaman kita mulai apa mulai identitas apa apa islam mulai pendidikan kita bangga dengan identitas keislaman kita kalau nanti ngobrol bukan ngobrol si fatem mengikuti seminar jenderal trisu trisno terus jenderal gatot nurmantio bahkan saya pernah satu hotel dengan beliau selama 24 hari ada sekitar jenderal purna wirawan itu ada sekitar 13 jenderal berbicara ini pas wayah usung agustusan sebenarnya orang orang luar baik orang Eropa yang ingin menjajah Indonesia atau partai komunis yang ingin menjajah Indonesia itu sebenarnya menunjukkan simbol dulu neng simbol ini keluar tidak ada protes aman lanjutkan lanjutkan contoh misal tiba-tiba di Surabaya oh no wong ngedeko gendero malu arit kalau orang Indonesia itu merespon mulai bully mulai marah nyomai mulai melaporkan oh berarti partai ini belum diterima jadi ada 10 tanda ketika kebangsaan itu ada 10 tanda diantaranya adalah merusak simbol bangsa kemudian mengeluarkan jargon yang sekiranya itu melecehkan negara tapi melihat respon masyarakat responnya tinggi mereka berhenti karena tidak bisa tidak mungkin bismillahirrahmanirrahim makanya kalau mencari hati-hati dan mereka banyak cara makanya kalau tembujan negara gadah komunitas mu'alaf center Indonesia peduli lho ingin pokok komunitas mu'alaf center banyak kasus kemarin di Nias rincang dikirim di Nias di PR kunjungan kerja di sana di Nias itu ada satu kabupaten kecil yang ada 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 pegawai pemkap pegawai mu'i baleng segedik karena Islam disana hanya 4% sedikit sekali nah ini yang ada kota ternyata buahnya orang yang di Jawa wedo'e Islam wedo'e Islam terus sing lanang mu'alaf sing lanang mu'alaf ini kisah nyata terjadi pernikahan ala Islam ala Islam dua anak telu hijrah kenias murtad sing wedo'e pulang gak bisa anak telu apa yang terjadi 90% ikut murtad seanak anak akhirnya cerita temen saya ini cerita nyata disana ada banser sing kendel jadi konco-konco mu'alaf niku mu'alaf senter niku termasuk banser niku kendel kepingin menjaga akidah selamatkan anakmu di janing bandara naku cadar supaya gak konangan mereka juga punya misionari sama jadi banser yoni sing kendel indal huda huda lho sing kono kenceng makanya riskan sekali anak-anak cucu kita seandainya perempuan dinikah oleh orang mu'alaf ini riskan sekali karena mereka murtad dimana orang sudah punya dua anak tiga anak ekonomi sudah mapan murtad padahal secara islam ketika si laki-laki murtad maka otomatis sudah fashun nikah pernikahannya sudah tidak dianggap sah otomatis sudah tidak istrinya lagi lah bidonek sing lanang islam sing wedok mu'alaf ini relatif aman makanya ada mu'alaf senter Indonesia peduli itu mendampingi orang-orang yang mendata mendampingi siapa yang mu'alaf dimana rumah tinggalnya kita silaturrohim kabar-kabaran terus bagaimana terus kita dampingi jangan sampai terjadi itu menggadekan akidah orang yang sudah diperkenalkan dengan islam mengerti agama islam kelawan benar terus de murtad maka sudah tidak ada yang bisa menolong mereka dari siksanya Allah al-fatiha bismillahirrahmanirrahim وَقَالَ siksanya wala'athina la ya'lamu'na law la yukalimu'na allahu awta'atina ayah orang-orang yang bisa mengerti ini aku bawa kau menyembah Allah Allah Dewi ngomong karwaku aku bawa kau menyembah Allah Allah Dewi ngomong karwaku aku bawa kau ngomong karwaku Allah awta'atina ayah aku bawa kuwakum mu'jizat mu'hammad yang ada di Al-Quran padahal mu'jizat yang paling besar yang dikawakan Nabi Muhammad apa Al-Quran kekakakakawalalladzina minkoblihim mitlaqawlihim yawismunukui kawai orang yang kafir-kafir mekahta umat-umat zaman biyan mulai Nabi Nuh Nabi Idris Nabi Hud Nabi Yusuf Nabi Ishaq Sa'afi turuti sampai Nabi Muhammad orang-orang yang kafir ucapannya yang ini Allah Dewi ngomong karwaku Nabi Isra'il Al-Quran 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 Pencipta Kodim Al-Quran 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 Al semaput padal urung kecipratan nur jalalullah lagi nyawang gunung tompun semaput yora ngarah iso mbandingi ura sebanding antarani kholik karo makhluk lihat terus apa gunani omongani wong kafir ni ku kok kepingin ningali Allah gusti Allah kon jengkeran dewe itu hanyalah ucapan-ucapan ingkar ucapan-ucapan meleh-meleh keingkar padahal dewe ku saklawasi tetap makhluk dewe antarani iman karora ora ono bedani makhluk saklawasi tetap makhluk gusti Allah ora buk sembah yora padam gusti Allah buk tinggal no gusti Allah tetap Allah pengeran mulani ono mahasiswa dek-tik saya sedang belajar filsafat saya masih dalam mencari Tuhan jadi aku saya ikura sholat bian jaman cilik ngaji ya sholat bareng belajar filsafat aku mau sholat perkara aku masih mencari Tuhan nek durung ketemu yo rasah sholat kulonek muni yo penak yo sakar ketemu tambah penak gusti Allah rabu toh kue dan terus no nek ora sholat sesok mati bongkoyong wis gusti Allah bok sembah ora bok sembah orang yang beda nih gusti Allah ya tetap gusti Allah kue makhluk kita ini fana sedelong kas mati bahasa apa nih kita toh atyo mati ora toh atyo mati egois kita kesombongan kita orangnya kau ini pengeran mu furi pengeran ini ku dampaknya buatan tengkusti Allah dampaknya namung tengkulon jeningan biambang makanya kode bayan al-ayatili kaumi yukinun bagi orang-orang yang yakin bagi orang-orang yang beriman wujud Allah sebagai Tuhan punyoto punyoto mulanya wong-wong kafir Mekah padamu ningun was nemu ngeyak ngeyak kanjeng Nabi juga iman karu kanjeng Nabi mulanya karu gusti Allah Allah didaui inna arusalna gabil haki basyiraw wana liroh muhammad bah kue dipercaya wong kafir Mekah bah kue urat dipercaya temen ingsun wis ngutus siraw muhammad kelawan bener umbomowong sakdonya muhammad uraunowong percaya naik kue rasul aku pengiranmu percaya naik kue betul-betul rasul ajak-ajak basiron ngajak-ngajak bebungah melebus warga nadiron meden-medeni wong singura percaya melebu neroko wala tusaluan ashabil jahim kue urangarah bakal ditakoi sokok penduduk neroko jahim ah 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 ah